Intro Hei, berangkat Oke, selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai, sayang, sayang Sambul rasun Nah, dikit-an ya, oke Banyak orang luar kota Bandung Dari mana saja? Lampung Lampung, luar biasa Ada lagi selain dari Lampung? Tanggrang Oke, ada lagi? Jukara, oke Tidak ada dari zona merah ya Oke, semuanya zona nyaman, oke Oke, selamat datang di Bandros Ya, ada yang tahu apa kepanjangan dari Bandros? Di Bandung, Najorojos Ya, itu nama makanan Ya, kalau misalnya daerah Jakarta, daerah Tanggrang namanya Bue Pancom Kalau disini namanya Bandros, di Bandung, Najorojos Betul, Bandung Turonwas Sesuai dengan namanya, kita akan berkeluin kota Bandung Selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ke depan Ya, kita akan melawan dulu ya Nama saya Fajar, saya dari Hapai Impunan Prabang Bisa coba Saya tidak sendiri disini Saya bersama Pak Sarwono Sebagai pilot kita kali ini Boleh kita sempat dulu, bapaknya? Oke Ini, eh, peningin banget ya Haidah gitu aja Oke Sesuai dengan namanya, Bandros Jadi kita akan berkeluin kota Bandung Dan kita tidak hanya keliling-keliling saja Kita juga akan mengetahui di Bandung ini ada apa aja sih Nah, ini salah satunya Dan untuk kenal dengan sejarahnya Yaitu Jalan Asia Afrika Atau dulu bernama Rote Postway Jalan Kayapos Salah satu bagian dari Anjar Panarukan Nah, Jalan Anjar Panarukan Yang panjangnya 1000 km Nah, ini salah satu bagiannya Dimana dulu Dendol Nyampe ke Bandung tanggal 20 Mei 18 Juli Dan menacatkan Pongkate Di titik kilometer 0 Ya, nanti kita akan lewat Lalu, di Jalan Bancoi ini Dulunya ada sebuah kandang kuda Karena Bancoi itu adalah Bahasa Sunda Ya, bahasa Indonesia adalah Istal Kuda atau Kandang Kuda Dimana, Pak, dulu? Ada di sebelah kanan sini Dulu Kandang Kudanya Tapi kira-kira, Pak, kira-kira, Pak, punya, Pak Bancoi itu adalah Bantuan Cahai E Ya, bantuan air Kenapa? Dulu kuda-kudanya kehausan Orang-orang berlarian Ke belakang kantor pos Ke sumur artesis pertama Dengan berteriak Bantuan Cahai E Yang disingkatkan di Bancoi Lalu, di sebelah kanan sini Ini juga salah satu situs sejarah Ada yang tahu apa? Di sebelah kanan Apa? Apa? Sebelah kanan ini? Iya, karena baca ya Kalau nggak dibaca Pasti nggak tahu Pasti nggak tahu Itu apa dalam Penjara Ya Dulunya penjara Bancoi Sebelumnya Itu sebuah tanah kosong Milik Saudagar asal Arab Yang bernama Al-Kadli Sekarang jadi nama jalan Ya, di daerah jalan ABC Ini sebelah kiri Dulu ABC itu singkatkan Arab Bumi Putra Cina Karena pernah ada Perkampungan Pagaliwota Jadi Pagaliwota ini ada Tiga etnis Etnis Arab Etnis Indonesia Dan etnis Cina Gitu ya Oke, mari lagi Penjara Bancoi Yang tersesai itu Selama nama rumah Dan ini Menara pengawasnya Oke, jadi Bung Karno pernah dipenjara Di sana selama kurang lebih 8 bulan Ya, misalnya itu Sel nomor 5 Berhukuran 2x1 mk Jadi sangat sempit Jadi kebayang Nah, ini sebelah kanan Masjid Alintizaj Ya, musik yang merupai Klanteng di Kota Bandung Dipesikan tahun 2010 Alintizaj artinya Pembauran Nah, ini sebelah kanan Makin mahal makin ramai Karena di sini Banyak kuliner Nah, ini salah satu Usata kuliner di Kota Bandung Yaitu di Cikapundung Karena memang bersebelahan Menurut sungai Cikapundung Ya, sungai Cikapundung itu Sungai terpanjang di dunia Kenapa? Kalimat lewat Asia Gruta Eh, disebut Sungai terpanjang Ya, disebut juga Panglum bahan Kenapa? Dulu orang-orang Bandung Kalau misalnya berenang Ke Cikapundung Karena dulu Bandung ini punya Balam renang Di daerah Ciam Plus Menjadi balam renang pertama Nah, pada saat Orang Indonesia ke sana Diusir Disuruh berenangnya di Cikapundung Di sungai Makanya dulu Sungai Cikapundung disebutnya Panglum bahan Atau pencucian Ya, sekarang di sana Di gunung-gunung Untuk mandi juga Untuk muci bagi juga Masih, masih Masih Oke Yang ketiga Bandung mengenai dengan Pusat Pelanja Ya, kalau sekarang Bandung banyaknya Di Jalan Riau Banyak Bakteri Outlet Ya, lalu Pusat Spatu Ada di Cibadunjuk Ya, bermacam-macam Pusat Kailun di Cibadunewa Tapi kalau zaman Belanda Ya, pusat Bakteri Outlet Itu di sini Di Jalan Braga Kalasan Eropa Ya Jadi Yogyakarta punya Malioboro Jakarta punya Kota Tua Bandung punya Braga Tapi Bandung juga Punya Kota Tua Yaitu Dayu Kolot Ya, Dayu itu Kota Kolot Tua Kenapa? Karena dulu Ibu Kota Kabupaten Bandung Itu belak ada di Kepiak Yang sekarang namanya Dayu Kolot Kenapa bisa dipindahkan Karena Dayu Kolot Sudah banjir Dari dulu Ya Sebelum kan Dari dulu Dari dulu Ya, sebelumnya diberita Dayu Kolot Bandung Karena itu sudah Dari dulu Benar Karena itu Salah satu bentuk Terjadinya Ada bendungan Di Kota Bandung Nah, dasarnya itu adalah Dayu Kolot Ya Kembali lagi Ke Jalan Braga Braga berasal dari Katangga Braga Yang artinya Berabu Gaya Memamerkan Gaya Saya potong dulu Sebelah kanan Tercium aroma roti Ya, kenyang semua Nah, ini sebelah kanan Ini dari tahun 1929 Hatsuk Hois Atau sekarang bernama Sumber Hidangan Itu menjadi toker roti Yang sudah tua Yang sampai sekarang Masih bertahan Boleh dicoba Sudah beres ngebanros Sebelahnya ada Eskrimnya juga enak 15 ribu Nah, perpaduan roti dan eskrim Boleh dicoba Ya Kalian Nah, ini sebelah kiri Ya, jadi contoh Ngadu Gaya Ini kayak gimana kan Kayak gini Ini Ngadu Gaya Itu contoh Ngadu Gaya Seperti itu Ketawakan Itu contohnya Ngadu Gaya Ya, sesuai dengan Namanya Ngabaraga Tapi bedanya Memang Dua orang-orang Belanda Disini Fatwalk Fashion Show Ya Memangirkan Musana-musana Rekana Sekarang berbeda Ya, orang Indonesia Kayak gini Tuh Ini Ngadu Gaya Kayak gini Contohnya Ya Seperti itu Tapi Menurut orang Sunda Memang Menurut restoran Sunda Bapak M. Asal Ngabaraga Artinya adalah JJS Jalan-jalan Surat Ya Nah Yang sampai sekarang Masih bertahan Tadi ya Ada toko roti Lalu ada Restoran Di sebelah kanan Namanya Braga Permain Tapi kalau dulu Namanya Maison Burguien Sama Terkena dengan Eskrimnya Sama Dengan Bedroomnya juga Terkena Disini Tapi Yang berbeda Harganya Ya Disini memang Cukup fantastis Karena disini Favoritnya Orang-orang Belanda Salapan Makan Siang Makan Malam Karena Ini Dengan Restorannya Juga Jadi Kalau misalnya Mau Ala-ala Vintage Ala-ala Klasik Boleh Coba Di Braga Permain Untuk harganya Saya tidak akan Kasih tahu Karena Sebelum pernah Kesana Lumayan Harganya Boleh Dicek Sekolah 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 Tengah Kota Sekarang Jadi SMA 5 SMA 3 Dulu Namanya HBS HB HB School Dan Poek School Yang Sebenarnya Polres Tades Poek School Itu adalah Sekolah Khusus keturunan Raja Atau Bangsawan Bangsawan Tapi Orang Banu Mengenanya Sekolah Menak Itu Juga Ada Kaitannya Dengan Salah Satu Taman Di Kota Banu Taman Balai Atau Yang Pernah Pter Sparks Oke Kita Bentar Lagi Melintasi Fiat Di Bandung Ada Dua Fiat 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 Di Dulu Dilalui Oleh Lokos Sigombar Sebenarnya Itu Reprikanya Lekos Sigombar Itu Lebih Besar Lagi Yang Sengaja Itu Monumen Ketor Pusat PTK Jadi Dulu Lokos Sigombar Ini Adalah Lokomotif Yang Diandalkan Karena Dapat Menanjak Di Pegunungan Jawa Barat Karena Memiliki Dua Kekusus Ke Bogor Dan Ke Jakarta Tapi Di Pertanjang Lagi Kemana Ke Tapi Mengamput Komoditas Komoditas Yang Terkenal Di Kota Bandung Ada Tiga Yang Pertama Adalah Kopi Yang Kedua Adalah Teh Dan Kinak Tapi Yang Paling Surin Kenapa Kopi Karena Rubang Kopinya Ada Disini Yang Sekarang Jadi Kantor Wali Kota Bandung Inilah Kita Sudah Masuki Balai Kota Sebenarnya Balai Kota Bandung Ini Adalah Salah Satu Shorter Bandung Suga Tapi Karena Ini Masih Stereo Karena Covid Buga Jadi Bis-bisnya Diahukan Sementara Ke Alun Alun Ada Yang Warna Kuning Warna Tuti Abu Nah Itu Nangking Itu Disini Sementara Ini Paling Rame Kenapa Karena Banyak Tamun Juga Disini Ini Menjadi Taman Pertama Di Kota Bandung Taman Tertua Yang Bernama Pintas Park Tadi Tapi Lebih Dikenalnya Kebun Raja Karena Tadi Ada Kaitannya Dengan Sekolah Menah Dimana Murut-murut Beristirah Di Kebun Balai Kota Itu Taman Balai Kota Karena Disebut Kebun Tapi Muluk Dokter Andris Gewilde Ya Seorang Tentara Melikuti Dokter Juga Dan Menjadi Orang Terkaya Seperti Bandung Seberang Disini Ada Masjid Al-Uqwah Nah Masjid Al-Uqwah Ini Dulu Sebagai Gedung Yang Sangat Tertutup Emang Digunakan Otok Kata Seperti Nantun Diasetan Dulu Sudah Ada Dimeser Ya Gedung Sudah Toba Ya Nah Ini Menampung Diasetan Jadi Masjid Nah Jadi Dulu Dimeser Itu Kenapa Bisa Ada Di Kota Bandung Dibawa Oleh Dua Orang Asal Rusia Dan Asal Inggris Helena Lavagy Dan Kowal Orkot Datang Ke Bandung Kenapa Harus Bandung Karena Orang Belandang Banyak Sekitar 200-300 Orang Mengikuti Ajaran Dimeser Akhirnya Dibangun Sebuah Loji Disang Yang Bernama Loji Buah Nismat Tapi Buka Kotel Tidak Jauh Dari Masjid Alu Kuah Tadi Hotel Ini Dibangun Di Jalan Merdeka Yang Sekarang BIP Betul Tapi Enggak Uji Biasanya Sudah Para Tobak Semua Ya Disitu Nah Jadi Sangat Tegak Sekali Ya Hotel Flet Di Alu Fat Mata Ketempat Singgah Dari Pemujia Pemujia Setan Ya Ke Alu Kuah Dulu Hanya Melintasi Kantor Wali Kota Saja Kalo Dulu Hanya Melintasi Gudang Penyimpanan Ketempat Setelah Itu Baru Membuat Sebuah Cabang Cabang Lagi Nah Salah Cabang Yang Disukan Ya Pernah Dijadikan Tempat Sudik Film Film Horor Ya Nanti Kita Sebenarnya Yang Takut Sama Hujian Tapi Takut Duitul Nah Jadi Nanti Yang Kebenarnya Ya Cabangnya Itu Diwususkan Untuk Yang Percaya Zodiak Zodiak Ya Lebih Dikenal Sebagai Kebatinan Astrologi Nah Kita Masuk Ke Jalan Dago Ya Nanti Di Sebelah Kanan Ada Salah Satu Bangunan Unik Sekali Ini Memang Bulunya Adalah Rumah Salah Satu Arsitek Beranda Sangat Berjasa Juga Dengan Pembangunan Kota Kadu Karena Beliau Ini Sudah Mendisain Kota Ketua Yaitu Sakoy Mukan Ya Nah Ini Bangunannya Sebelah Kanan Yang Bernama The Dricler Artinya Vila Tiga Warna Publiko Itu Tiga Warna Itu Dari Warna Bendera Belanda Merah Putih Dan Biru Ya Nah Rumahnya EFL Base Ini Pada Zaman Jepang Itu Menjadi Sebuah Kantor Berita Ya Kantor Berita Dan Radio Jadi Pada Saat Itu Penyiaran Penyiaran Jepang Ya Tentang Indonesia Itu Disiarkannya Di Radio Kasyok Jepang Tapi Pada Saat Itu Bermanfaat Oleh Pejuang Indonesia Untuk Menyiarkan Proklamasi Dalam Dua Bahasa 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 Indonesia Dan Bahasa Inggris Makanya Pada Saat Itu Wali Kota Bandung Sebelum Sebelumnya Yaitu Bapak Yeduan Kamil Menyematkan Menjadi Nama Taman 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 Radio Kan Memang Dari dulu Banung Sudah Banyak Taman Sudah Banyak Tapi Kalau Sekarang Sudah Bertemat Bahkan Taman Jomblo Juga Ada Ya Tapi Lebih Dikenal Kalau Tulisannya Taman Pasopati Tapi Orang Banung Mengenanya Taman Jomblo Taman Lansia Ya Banyak Sekali Di Kota Bandung Nah Galandago Ini Kita Bisa Lihat Sangat Ramai Sekali Apalagi Sekarang Banyak Kedai Kopi Di Daerah Dago Atas Makanya Membuat Macet Galandago Ini Tapi Kalau Dulu Sangat Sepi Sangat Sepi Sekali Bahkan Masyarakat Banung Sebagian Itu Tinggal Di Dago Atas Karena Ini Dulunya Ada Lakutan Banyak Begal Banyak Binatang Buas Nah Pada Saat Masyarakat Masyarakat Banung Itu Adalah Pedagang Semua Dan Dulu Pasar Hanya Ada Satu Di Kota Bandung Yaitu Di Alun Alun Namanya Pasar Ciguriang Nah Pada Saat Itu Gimana Caranya Kalau Misalnya Melintasi Jalan Dago Ini Yang Enggak Kena Begap Yang Enggak Kena Binatang Buas Akhirnya Perparengan Melintasi Jalan Ini Tidak Berani Sendirian Terus Gimana Kalau Misalnya Mau Bareng Bareng Dulu Ke Atta WA Ya Janjian Ata Apapun Ya Lalu Menempuhkan Satu Titik Untuk Saling Menunggu Satu Sama Lain Dengan Mengatakan Apa Dago Dago Itu Dari Bahasa Sula Yang Artinya Merunggu Ya Dago 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 Daging Airnya Pada Saat Itu Berkumpul Dan Sepanjang Jalan Dago Dago Ini Beramai Tetapi Pada Saat Itu Orang Belanda Melihat Jalan Dago Ini Menjadi Kawasan Elit Berpotensi Menjadi Kawasan Elit Karena Karena Di Wilayah Perbukitan Cocok Di Bangun sebuah permukiman pertama, yang sekarang jadi hotel Jayakarta. Dia ada di Jalan Dago, lalu khusus, ya, bangunan khusus untuk bangsawan-bangsawan. Berkumpul, ngobrol, sambil minum teh. Yang dikenal sebagai Dago Tea House. Kalau sekarang namanya Dago Tea House. Nah, itu khusus-khusus untuk bangsawan-bangsawan. Akhirnya, dikembangkan lagi, turun ke bawah ke daerah Ciumboleit. Tapi orang luar kota Bandung, taunya puncil lho. Turun lagi ke bawah, ke daerah Ciamplas. Di Ciamplas ditemukan sebuah kolam ikan. Dibelilah oleh Nyonya Homan, dijadikan sebuah pemandian Ciamplas. Itulah yang dijadikan kolam renang pertama di kota Bandung. Di mana orang-orang Indonesia nggak boleh berenang di sana, tapi berenangnya di Cikapundung tadi. Lalu yang keempat, ya, jadi kawasan elut itu adalah Cipagantik. Jadi, memiliki empat kawasan elut. Nah, dan di sana rata-rata rumah-rumahnya bertingkat. Gitu, ya. Oke, kita masuk ke jalan di Ponegoro. Ini diambil memang dari salah satu pahlawan asal Jawa Tengah sebenarnya, Pangeran di Ponegoro. Karena dulu pada saat perang di Ponegoro, itu menghabiskan dana kurang lebih sebesar 23 juta gold. Dan memanfaatkan salah satu komoditas di kota Bandung, yaitu kopi. Karena dulu kopi sangat mahal harganya. Dan dipercayakan dapat membiayai perang di Ponegoro tersebut. Nah, pada saat itu, gimana pemerintah belakang? Akhirnya menerapkan sistem tanam paksa pada tumbuhan kopi. Makanya kopi rasanya pahit. Ya, karena di tanam paksa. Tidak dari hati. Bukan karena itu, tapi... Ya, kenapa kopi terkenal sampai seluruh dunia dari tanah Jawa? Karena ada salah satu aplikasi bernama Jawa. Nah, pembuat aplikasinya itu bingung nama aplikasinya. Akhirnya pada saat itu beliau minum kopi. Akhirnya teringat kalau kopi dari tanah Jawa. Akhirnya aplikasinya dinamakan Jawa. Nah, kita masuk ke kawasan gedung sate sebelah kanan. Ya, bisa dilihat gedung sate ini disebut demikian. Karena ada tupang sate di belakangnya. Sate Jando. Itu salah satu bulan air terkenal gunanya. Ya, tapi ada ornament tersukan sate di atas gedungnya juga. Itu sebagai penangkal petir. Bulutannya ada enam buah, betul? Ya, enam itu melambangkan biaya pembangunannya. Enam juta holden. Ya, dan bangunan ini dibangun selama empat tahun. Ya, dari tahun 1920 sampai 1924. Dan menjadi bangunan pertama yang punya kelder. Apa itu kan kelder itu? Basement. Jadi dari tahun 1920 sudah ada bangunan yang memiliki basement. Yaitu gedung sate. Mau lihat basementnya? Bisa mengunjungi museum post Indonesia. Itu berada di basement dari gedung sate. Penganggap sekali. Jadi nggak, nggak boleh laku. Bisa bilang ya jangan lama-lama di sana. Sangat panas sekali. Ya. Nah, di seberangnya ini ada gasibu gabungan sepak bola Indonesia-Bandung Utara. Karena dulunya adalah sebuah lapangan sepak bola. Yang alamulanya, ya, itu di alun-alun lapangan bola itu. Pindah ke sini. Ya, ke gasibu. Sekarang gasibu menjadi lapangan jogging. Dan joggingnya gasibu juga, ya. Ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Tapi kalau misalnya hari minggu, rame sekali. Kenapa? Di sini banyak pasar kaget soalnya. Pasar banyak yang dagang di daerah gasibu, daerah. Di sini juga jalan Cilaki. Ya. Dan di sebelahnya ada sebuah taman tertua juga. Namanya Taman Cilaki. Cilaki Plain. Tapi karena semua taman bertema, ini namanya Taman Lansia. Ya. Yang kadang-kadang isinya anak-anak. Ya. Kadang-kadang isinya anak-anak. Lalu ada dinosaurus juga. Ya. Kenapa dinosaurus ditempatkan Taman Lansia? Karena itu binatang Lansia. Bukan. Ya, karena ini. Museum Geologi. Museum terbesar dan terbaik se-sea Tenggara. Satu-satunya museum yang memiliki fosil T-Rex. Tiket maksudnya murah. 3.000 rupiah saja. Tapi sampai sekarang masih tutup. Ya. Karena Corona. Ya. Karena COVID juga. Tiket maksudnya murah 3.000 rupiah teman-muriah. Beda lagi harganya. 15.000 rupiah. Di sana. Ya. Itu tiap hari Sabtu sampai Kamis bukanya. Jumatnya tutup. Ya. Jumatan. Enggak juga ya. Nah, tapi itu. Hari Jumatnya tutup. Di sana. Nah, di sana tidak hanya mengkoleksi atau menjelaskan Benar-benar berubah kalah saja. Ya. Tetapi menjelaskan juga terbentuknya kota Bandung. Lalu terbentuknya suku Sunda itu dari mana. Jadi kalau misalnya terbentuknya kota Bandung yang awalnya sebuah gunung yang pertama gunung Sunda Purba meletus dengan dasyatnya. Ya. Dia membuat kota Bandung menjadi sebuah mangkuk. Lalu lapanya turun ke bawah dan menyumbat salah satu sungai di kota Bandung yaitu sungai Citarung. Lalu air dari sungai Citarung itu meluang. Sehingga menenggelamkan kota Bandung. 50 kali 30 kilometer. Dengan kedalaman 400 meter. Nah, dasar dari danau Sunda Purba itu adalah daya kolot. Makanya daya kolot banjir terus. Itu sudah takdir. Dari gunung apa tadi? Gunung Sunda. Itu dari 4 gunung kalau sekarang. Karena udah terbagi. Gunung Burangang, Gunung Tangguban Parangu, Bukit Tunggul, Bukit Tunggul, sama Manglayang. Itu daerah atas. Galungung daerah bawah. Ya, daerah garut. Jadi 4 gunung. Meletus pada dasyatnya. Nah, asli kata Sunda itu dari kata Cuda sebenarnya. Artinya putih, bersih, perak-perakan. Itu menurut orang-orang Himalaya. Nah, pasti bahasa itu setiap tahunya akan berganti. Contohnya bahasa Indonesia. Dulu nggak ada huruf U, tapi adanya O-E. Dibacanya U, tapi. Sama halnya dengan Cuda. Cuda dari Sunda, dari Sunda menjadi Sunda. Yang akhirnya putih, bersih, perak-perak. Tuh, tekanan perjalan Cisangkui terkena dengan wisata kulinernya. Ya, yang paling terkena di sana apa? Yogurt. Boleh dicoba. Yogurt Cisangkui. Harganya Rp35.000. Pernah ada ibu-ibu pengajian. 15 orang datang ke sana. Pas keluar, belinya sekelas. Serotannya Rp15.000. Tapi jangan dicontoh, ya. Kalau adik-adik bisa naik kuda juga. Di sini ada yang mau naik kuda? Bayar, ya. Rp25.000 satu keliling, ya. Pernah ada ibu-ibu yang menawar Rp10.000, disuruh ngomong sama kudanya. Jadi, jangan sampai. Di sini memang ada kejadian unik juga. Ya. Jadi, segala sesuatu jangan sampai ditawar, ya. Apalagi yang kayak jasa tadi, ya. Menunggang kuda. Betul. Oke, di sebelah kanan ada SMA 20, ya. Dan di sebelah kanan ada SMA 2 juga. Nah, dua bangunan ini yang sekarang menjadi sekolah itu dulunya adalah tempat penyekapan atau kamp konsentrasi bagi tentara Belanda. Jadi, dulu tentara Belanda sempat di sekaman. Bajajaran. 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 Bualan Bajajaran. Tapi sekarang masih ada pabriknya di daerah Palintang. Yang sampai sekarang masih ada. Kebunnya juga ada. Ya. Di daerah Palintang itu daerah Lembang, Malibaya. Ya. Itu perbatasan ujung berung sama Lembang. Di daerah Manglayang. Nah. Tadi ya, balik lagi soal Jepang masuk ke Bandung. Itu ya. Dan menghukum orang-orang Belanda. Dan memberitahu di mana sih titik lemah dari tentara Belanda. Akhirnya menuju ke sini. Jalan Lombok dan Jalan Siapit. Karena dua jalan ini, ya. Tentara-tentara Belandanya memang berapa pulang lagi ke Belanda pada saat ini. Jadi yang di sini hanya istri dan anak-anaknya saja. Jadi dulu rumah-rumah di sini digunakan untuk tempat penyakapan juga. Tapi khusus untuk istri dan anak-anaknya saja. Dan dulu satu rumah diisi 20 orang. Nah, tapi kalau tentara-tentara yang menetap lagi, itu di SMA 20 dan SMA 2. Yang makanya itu menjadikan konsentrasi terbesar. Seperti itu. Ya. Tapi sekarang, di Jalan Lombok ini banyaknya kuliner lagi. Ya. Banyaknya kuliner. Dari pagi sampai malam. Kalau pagi ke sore, sini sih Lombok-Lombok. Ya, jam segini enaknya ngebasok. Itu apalagi dibayarin, ya. Baru dicoba, ya. Nah, nanti kita akan belok ke kanan ke Jalan Aceh. Nah, di sanalah letak dari rumah yang digunakan untuk kebatinan astrologi. Ya, salah satu bagian kebatinan pembujaan setan tadi. Jadi, kebatinan astrologi ini yang percaya Zodiac-Zodiac. Karena dulu, di rumahnya, itu di tembok-temboknya terdapat lambang-lambang Zodiac. Nah, itu memang dulunya digunakan untuk kebatinan astrologi. Dan, dulu di ruang makannya, ya. Ada meja dari sepanjangnya dari sini sampai ujung sana. Ya, itu sekitar 3 meter. Nah, di tengah-tengah dari meja tersebut, itu ada lambang jangka dan lambang mata satu. Itu identiknya dengan Primescent sama Illuminati. Dua lambang tadi. Tapi, orang Bandung mengenal itu rumah apa? Rumah kentang. Ya, makanya ini diisukan itu tempat setiap dalam rumah kentang. Ya, nanti kita akan lihat. Sanggup makan kentangnya sudah bagus, karena itu akan dijadikan sebuah kafe. Sebuah tempat kuliner. Kalau dulu sangat kusam sekali. Sangat menyeramkan. Bahkan tembok-temboknya itu sangat tekil. Dan, halamannya itu ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Tapi, sekarang sudah indah. Ya, enak dikunjungi. Bangunannya ada di sebelah kanan, membentuk. Ya, direlokan. Nah, ini dia rumah kentang. Ini, Pak. Nah, dulu kayak gini. Tapi, ditumbuhi tanaman liar. Jadi, sangat tekil. Keliatannya. Jadi, disebut rumah kentang seperti ini. Makanya banyak menyangka ini rumah kentang itu. Kenapa? Karena setiap kita melintas di rumah tersebut pada malam hari. Itu akan... Itu... Enggak, Pak. Enggak. Itu enggak. Nah, jadi pada saat itu, ya. Banyak yang melintasi ke sana. Dan tercium aroma kentang rebus. Aroma kentang rebus. Makanya disebut rumah kentang. Tapi, pas malam takdiran, itu jadi sambal koreng kentang. Di bawah. Seberang dari Gwar Sapa Ruah, ya. Gwar Kertua di Kota Bandung. Lalu, ini juga salah satu taman Kertua di Kota Bandung. Namanya Mulu Tempat. Atau sekarang namanya Taman Maluku. Nah, jadi dulu di Taman Maluku ini ada sebuah kolam namanya kolam retensi. Jadi, dulu... ...Bandung ini sempat banjir di tengah Kota Bandungnya. Nah, kolam retensi itu dapat mencegah banjir di tengah Kota Bandung. Bahkan mengurangi kelumut air banjir di Kota Bandung itu. Ya, dirancang oleh Madam Etuset. Ya, beliau itu adalah perancang Taman-Taman di Kota Bandung. Taman-Taman di Kota Bandung itu dirancang oleh Madam Etuset pada jaman itu. Ya, terus sebelah kiri ini ada Departemen Van Orlok. Yang digunakan untuk logistik-logistik senjata-senjata. Sempat pindah ke Surabaya, dari Surabaya pindah lagi ke Bandung. Tapi di Bandung jadi pabrik. Itu PT. Pindah. Pindahnya ke sana, kayak jalan biara condong. Nah, beliau latihan tembak-menembaknya di sini. Namanya insulin tepat. Tapi di tahun 1950 diresmikan oleh Bapak General Abdul Haris Nasubion dengan memberi nama Taman Ade Irma Suryani Nasubion. Kok ditulisannya Taman Lalu Lintas? Sebenarnya Taman itu untuk siapa? Den motor. Kenapa di tahun 1960 Floresta Base Bandung menggunakan Taman itu sebagai sarana pelatihan rambu-rambu lalu lintas? Untuk remaja-remaja nakal. Dulu udah ada bekal, udah ada gen motor. Nah, tapi pada saat itu, ya, ditangkap di penjara, tetapi tidak langsung dibebaskan. Tapi dikasih pelatihan rambu-rambu lalu lintas di sana. Makanya disebut Taman Lalu Lintas. Nah, ke sini-kesini menggerai, jadi menjadi tempat wisata untuk anak-anak. Eh, banyak anak-anak yang mau di sana. Eh, dipakai piknik sama ibu-ibu. Nggak, tuh banyak sekali piknik ibu-ibu disana. Tapi orang Bandung mengenanya apa, kan? Botram. Botram itu artinya makan bersama. Botram diambil dari bahasa Belana sebenarnya. Dari kata botram artinya roti lapis isi daging hak. Kok beda? Dulu orang-orang Belana itu kalau misalnya mau botram atau mau makan bersama, itu biasanya di daerah halaman depan. Atau backyard-nya ya, di halaman belakangnya. Tapi rata-rata di halaman depan. Nah, pasti ada boterham. Makanannya pasti ada boterham. Pada saat itu mungkin, ya, secara tidak sengaja, orang Belana tersebut menawarkan ke anggota keluarga lainnya. Boterham, boterham. Botchan, boterham. Botchan, boterham. Botchan, botekny omala. Botchan, botchan, botekny omala. Bapaknya omala. Tuh, botol NGO. Pentemnya DYREMO. Bapaknya polear. Botchan, botoknya masculingnya. Botchan, bot dudes. Botchan, bot CHEGLE. ada Romeo juliet juga nih ini Romeo juliet ya Oh iya itu dua ini punya anak itu iya iya si Afrika paling banyak di sini apa Romeo juliet ini saya juga ini udah nyampe lagi ya ya yang pacaran loh kok lagi nah oke kita sudah besoknya alun-alun kembali jadi kalau misalnya di kota Wanul hai hai selamat menikmati selamat menikmati